Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Pada kali ini kita membahas seorang ustadz yang mengklaim Bahwa Muhammad adalah Allah yang kekal Allah yang prakasa Seperti apa saya milikan videonya saudara Inilah dia Tunggu-tunggu oleh Bani Israel Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang prakasa Allah apa? Allah yang kekal Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus Melainkan dia Yang kita peringati hari kelahirannya Begini dari Rasulullah Muhammad SAW Nanti kita coba untuk lebih jauh Dimana itu tertulis ya? Bahwa Nabi Muhammad ini adalah Allah yang kekal Allah yang perkasa Bingung aku kawan Nanti kita coba Yang lucunya kawan-kawannya gak mau menegur kawan Gak tau malu Itu gak salah itu misalnya begitu Ini sejak kapan Nabi Muhammad ini Ini sejak kapan Nabi Muhammad ini dengan Allah yang kekal Allah yang perkasa Nanti kita coba cari ayat-ayat Sudah habis obat ya rupanya Sudahlah kawan gak ngerti lagi aku ini Memang dia harus disyahatkan kembali nih kawan Karena sudah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah itu sendiri Tapi kok Saya baca Alkitab Tidak pernah saya ketemu Muhammad Allah yang kekal Allah yang perkasa Saya coba cari ya Ayat yang dia maksud itu Saya coba cari Mungkin dia ini Saya pasal 9 Ayat 5 Sebab seorang telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintah hanya ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Joghifi Atau Gurunda ini Tapi disini tidak ada kata-kata Muhammad Yang menjadi Allah yang kekal Bapak yang perkasa Tidak ada jokih Baca Alkitab itu Dengan baik Gurunda Gurunda Ketahuan Anda Ditelanjangin Oleh perkataan Anda sendiri Anda dipermalukan Oleh pernyataan Anda sendiri Saya ketawa terbah-bahat Gurunda Sekarang Dengarkan Saya 9 ini Berbicara terkait dengan Nubuata Yaitu Yesus Saya menubuatkan Bahwa Yang lahir itu Adalah seorang Putra Yang diberikan Untuk kita Siapa kita disini Umat Itu orang yang percaya Yesus Yesus Saya menubuatkan Seorang putra Yang diberikan Untuk kita Untuk apa Untuk menebus Bahkan Menggantikan Saya Dan saudara Di dalam kematian yang kekal Lanjut Lambang pemerintahannya Ada di atas Bahunya Jadi Saya menubuatkan Bahwa Yang dimaksud adalah Seorang Yang Memerintah Dan betul Pada kedatangan Yesus Kedua kalinya Ia akan Pasti Memerintah Bukan hanya Memerintah Ia mengadili Dan mengeksekusi Siapa yang diselamatkan Dan siapa yang Dibinasahkan Lanjut Dan namanya Disebut Orang penasehat Acai Jadi saya Menubuatkan Seorang putra Yang diberikan Untuk kita Ia adalah Seorang yang Memerintah Dan ia adalah Penasehat Yang acai Bapak yang kekal Dan Raja Damai Siapa di dunia ini Yang kekal Kehidupannya Kalau bukan Dari seluruh Raja-Raja Di bumi Di dunia ini Dan seorang Pun yang Menandringi Yesus Di dalam Kedamaian Dia adalah Raja Damai Jadi salah Anda Gurunda Dan Suruh Kifi Yang aku Ngaku Ustadz Di Youtube Lalu dia Tidak pernah Menampakkan Wajahnya Anda seorang Pembohong besar Kalau Anda Mengakui Seorang Gurunda Ahli Kitab Injil Maka Saya katakan Anda adalah Seorang Penjahat Akademik Dan Penjahat Teologi Anda harus Bertobat Jogifi Anda harus Bertobat Dan Kembali Kepada Jalan yang Benar Tuhan Nyesus Berkati Kita semua Terima kasih